selamat sore warga youtube raya sekarang kita akan melakukan tutorial cara merekod atau merekam screen dengan menggunakan film mora tentunya dengan ada bantuan aplikasi yang lain seperti display keyboard untuk membantu kita memberikan narasi atau penjelasan kepada viewer oke langsung saja kita pada tutorialnya oke langkah pertama silahkan teman teman dibuka untuk film mora nya disini kita untuk mengakses supaya bisa masuk ke dalam record screen teman teman bisa masuk ke dalam media atau project media setelah itu teman teman silahkan disana ada import lalu ada record ya untuk record kita bisa mengambil beberapa option yaitu record webcam berarti kita melakukan merekam dari webcam yang sudah terpasang atau pc screen dan voice over ya voice over itu merekod memberikan suara saja atau memberikan narasi dalam berupa audio di dalam video yang sudah dibuat yang saya akan praktekan yaitu adalah record pc screen ya tinggal klik saja setelah itu kita langsung menuju ke layar utama ya disini teman teman juga bisa melihat pengaturannya pertama ada pengaturan dari layar yang akan kita screen misalkan apakah custom kalau custom nanti disini ada batasan batasan video atau area screen yang akan kita download atau target window yang mana saja yang akan kita download ya seperti itu atau mungkin kita bisa memilih full screen ya artinya sebesar layar dan sebesar itu pula pixel yang akan kita gunakan ya disini teman teman ada juga untuk lebarnya ya atau resolusinya saya disini menggunakan 1920 tapi disini ada tanda link ya atau tanda menyambung kalau kita diaktifkan maka ketika kita mengurangi disini misalkan 1280 maka ini akan otomatis berkurang ya kebetulan layar yang saya pakai ini resolusinya besar yaitu 1920 dan disini menjadi 1080 itu untuk settingan dari layar sendiri dan disini ada speaker ya speaker tempat mengeluarkan suara yang sudah aktif ini akan berguna ketika nanti record sudah tayang ya oke dan yang di bawah juga ada beberapa settingan pertama ini settingan untuk men-save file video yang sudah kita buat nanti ya nanti setelah masuk project lalu ada frame per second dan artinya ini adalah jumlah frame dalam satu detik artinya semakin besar jumlah frame itu maka akan semakin lembut atau semakin baik tetapi untuk kualitas juga akan semakin berat untuk file maksud saya untuk ukurannya lalu ada settingan disini ada good, better, dan best nanti ini bisa disesuaikan ketika kita mau merender ya biasanya berrelasi dengan hal-hal dengan kualitas video lalu ada record timer ya disini recordnya bisa disetting misalkan selama 23 jam ya atau 24 jam non-stop baru nanti akan berhenti ketika 24 jam disini kita tidak checklist saja karena kita di custom lalu ada show mouse click ini adalah efek bagaimana ketika kita di klik kiri ya maka akan ada efek warna biru seperti ini lalu ada play mouse click sound ketika di klik maka si mouse itu akan terdengar suara klik di dalam video kita hasil record nanti dan yang selanjutnya ada hot key ya atau shortcut ya kita bisa menghentikan record dengan F9 sedangkan mempause dan meresume dengan F10 yang terakhir disini bisa menggunakan record cam stream ya jadi teman-teman bisa menggunakan ini dan hebatnya ini bisa digeser ya artinya nanti di video kita itu sudah ada narasi kita atau video kita sesuai dengan yang kita inginkan ya seperti itu oke kita akan coba tetapi yang namanya tutorial teman-teman biasanya kita dibantu dengan display keyboard ya jadi apa yang kita ketik itu ada di layar supaya bisa membantu memberikan deskripsi ya disini saya menggunakan keypress portable ya teman-teman bisa di klik saja lalu di klik dua kali oke seperti ini di klik dua kali karena disini merupakan portable jadi di antivirus disangkanya ini adalah virus ya padahal bukan tinggal di ignore saja setelah di ignore tekan yes lalu kita lanjutkan instalasi dan bisa dilihat disini sudah ada notif ya atau penjelasan bahwa kita sedang mengklik apa dan kliknya pun kita sudah dapat ya untuk melakukan settingnya teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah disini ada keypressnya ya disini ada logo bisa kita hilangkan dengan disable lalu juga ada beberapa pengaturan seputar dari luas seperti warna dan lain-lainnya ini bisa teman-teman diatur sendirilah karena ini mudah ya tinggal dibaca saja tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan untuk mendownloadnya teman-teman bisa dengan keyword disini ada yaitu keypress download silahkan ini gratis dan nanti ada batas ambangnya ya mungkin ini dalam bentuk shareware ya bukan preware oke sekarang kita coba bagaimana screen itu direkam oleh filmwara kita close dulu tinggal tekan saja sampai hitungan 1 teman-teman maka ini akan langsung berputar ya oke kalau kita sudah kita bisa menekan F9 untuk menghentikan hasil recordnya lalu silahkan teman-teman buka di filmwara itu sendiri maka disini sudah ada hasil dari video yang kita record tadi ya cara membukanya tinggal kita masuk saja ini akan langsung berputar ya oke disini sudah kelihatan bahwa video yang rekam tadi ini sudah ada dan audionya sudah saya kurangi ya supaya lebih jelas ini bisa didengarkan hasil recordnya setelah itu silahkan masuk ke filmwara dan disini bisa dilihat ya seperti itu teman-teman untuk merekod screen tentunya jangan lupa juga disini di aplikasi filmwara disini disini masih ada handle nya ya teman-teman jadi panelnya harus kita close dulu setelah videonya sudah masuk sekarang tinggal kita mengolah video yang kita record tadi tinggal kita masukkan oke seperti ini ini untuk audionya kita pisahkan dulu setelah itu silahkan teman-teman di custom sesuai dengan yang butuhkan tetapi kalau misalkan untuk back sound nya maaf maksud saya untuk voice over nya tidak sesuai teman-teman bisa menggunakan record narration caranya tinggal kita delete saja dulu untuk audio yang salahnya setelah itu kembali ke menu record lalu ada voice over oke caranya teman-teman tinggal kita klik saja nanti ada panel disini mikrofon yang kita pilih yang terpasang lalu ada mute artinya mute itu menghentikan atau mematikan suara yang ada di video ini kalau teman-teman sudah siap silahkan ditekan record seperti biasa hitungan ke satu langsung berjalan ini adalah timeline yang berjalan sesuai dari audio yang kita masukkan kebetulan ini selain menjelaskan juga audionya masuk ke dalam rekam pada saat record video yang dipraktikan pada tutorial ini kita coba dihentikan dulu lalu kita oke oke ini sudah ada kita coba di play silahkan didengarkan langsung berjalan ini adalah timeline yang berjalan sesuai dari audio yang kita masukkan ya oke sepertinya itu dulu tutorial cara screen record screen menggunakan filmora dan juga record voiceover terima kasih teman-teman barangkali ada yang ditanyakan silahkan simpan di deskripsi mudah-mudahan berfaat salam rumah tutorial